Sioka Simputai Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Hari ini saya mau merangkai Sioka Simputai. Memakai wadahnya keramik. Keramiknya lucu sekali, dia gepeng begitu. Sioka itu harus memakai wadahnya khusus Sioka. Jadi dia tidak seperti Jiuka. Kalau Jiuka itu kan wadahnya bisa kita pakai macam-macam. Dari perabotan dapur, dari gelas, dari bukan yang khusus untuk merangkai bisa. Tetapi kalau Sioka tidak bisa. Sioka itu fasnya ada khusus untuk Sioka. Sioka yang hari ini saya merangkai adalah Sioka Simputai. Sangat menyenangkan sekali merangkai Sioka Simputai. Merangkai Sioka Simputai itu tidak bisa dua yang sama. Karena dia karakteristik daripada si materi itu benar-benar harus kita pelajari. Harus kita cermati. Dia ada aturannya, tetapi tidak sebagai aturan Sofutai. Sioka Sofutai. Sioka Simputai itu sangat digemari. Memakai bahan paling banyak tiga macam. Jadi hanya sedikit sekali. Sangat sederhana. Tetapi karena sederhananya itu, itu tidak mudah. Dia hanya ada tiga cabang utama. Cabang pertama namanya Su. Cabang kedua namanya Yo. Cabang ketiga namanya Asirai. Asirai. Itu pelengkap. Hari ini saya mau memakai cabang utamanya itu kroskomia. Saya lihat kroskomianya ini melengkung dia. Mungkin di kebun anginnya banyak sekali sehingga dia jadi terbentuk melengkung. Cantik sekali. Sebetulnya harusnya dia agak lurus sebetulnya ya. Tapi karena alam yang demikian rupa dia menjadi melengkung. Nah karena dia melengkung ini saya melihat sangat dinamis sekali. Sangat cantik sekali. Jadi kita coba pakai dia sebagai cabang utama yang namanya Su. Su cabang utama itu harus kita tancap yang pertama. Saya taruh dulu di sini. Saya gunting dulu. Refresh. Dia mengikuti. Nah. Jadi kalau kita merangkai Syokasiputai itu. Si bahan itu tidak boleh kita bentuk. Tidak boleh kita kawat-kawatin. Karena ini memang sudah naturalnya melengkung. Ya itu boleh jadinya kita pakai ya. Ini cabang pertama Su. Kemudian saya akan pakai dua. Saya akan taruh di depannya. Ya. Seperti dia look forward. Jadi sangat dinamis sekali ya. Ini. Kalau kita lihat dari samping. Dia benar-benar menjorok ke depan. Ya. Oke. Ini cabang pertama Su. Dia tetap harus lurus dari depan. Ya. Harus kelihatan lurus dari depan. Lalu dia nanti ada kakinya yang namanya misu jiwa. Lalu cabang keduanya untuk mengharmoniskan ini. Saya pakai daun spati tulung. Karena saya melihat di sini. Kontras antara yang lain material dengan yang surface material. itu ternyata sangat bagus sekali. Coba kita lihat. Ya. Ya. Jadi dia kontras tapi dia harmonis. Saya taruh di angka ke belakang. Jadi kita justru lihat. Dari depan itu. Bagian yang. Tidak kena matahari. Yang disebut bagian bayangannya. Yang inside. Ya. Yang kena matahari. Yang kita sebut. Yo side. Ya. Lalu. Ini sebetulnya udah ada cabang utama. Lalu ada cabang keduanya. Udah ada Su-nya. Udah ada Yo-nya. Tapi rasanya belum lengkap. Ya. Harus ada pelengkapnya itu. Yang kalau kita dandan itu. Kayaknya kita pakai lipstick. Jadi biarpun sedikit. Tapi bikin mengangkat. Gitu ya. Apa kita pakai sekarang. Saya punya statis. Kebetulan. Saya lihat statis ini. Dari dalam. Dari alamnya sendiri. Dia sudah melengkung. Nah. Di sini saya lihat. Wah. Ini kalau dipasangin dengan lengkungannya si kroskomia ini. Serah sih sekali. Karena ini bukan saya yang buat. Ini dari alamnya sudah begitu. Nah. Belajar merangkai syokasimputa itu. Di situ kita belajar. Kita belajar melihat. Mengkomposisikan. Mengkomposisikan. Materi-materinya itu. Bagaimana supaya dia jadi harmonis. Ya. Karena dia melengkung kesini. Begitu. Dinamisnya. Terus dia look forward. Begitu. Lalu di belakangnya. Saya kasih daun sepati turun. Jadi dia mengimbangi yang di depan. Jadi karena dia volumenya besar di sini. Dia dikasih satu aja. Dia sudah cukup balance. Dibanding dengan yang movementnya yang ke depan. Lalu saya akan tambah ini. Ya. Saya akan tambah ini sebagai asirainya. Saya taruh di belakang. Ya. Tapi ini saya harus hati-hati. Supaya kakinya menjadi satu. Ya. Jadi ini memang secara naturalnya dia sudah melengkung. Ya. Jadi. Tiga macam bahan ini. Itu satu flowingnya ya. Jadi unitinya itu ada. Ya. Sebetulnya merangkai Syoka Simputa itu. Tidak diajarin secara. Vokal. Tentang prinsip dasar desain. Tetapi bagi saya. Prinsip dasar desain itu. Ada di dalam diri saya. Sehingga itu akan terbawa. Kesemua rangkaian yang saya buat. Jadi. Baik itu rangkaian yang dari barat. Maupun dari yang di kemana itu. Itu dengan sendirinya. Ada di situ. Ya. Contohnya apa? Seperti ini. Walaupun dia itu secara teoritisnya itu ada. Caranya. Yaitu yang ada Su-nya. Ada Yonya. Ada Asirainya. Dan tidak menyebut-nyebut tentang prinsip dasar desain. Tetapi sebetulnya di dalam rangkaian itu ada prinsip dasar desainnya. Misalnya. Ini ada balance-nya harus bagaimana. Ada kontrasnya. Ada ritmenya. Ya. Ada unitinya. Itu semua harus ada di situ. Jadi prinsip dasar desain itu perlu kita benar-benar pahami. Seiring dengan itu kita mengerti juga belajar mengerti. Tentang karakteristik dari si materi itu. Jadi materi ini surface-nya dia hanya bagaimana. Komposisinya dengan yang ini bagaimana. Itu perlu sekali kita pelajari untuk merangkai syukasim putai ini. Nah disini si kroskomia ini melengkung sudah sangat dinamis sekali. Lalu saya imbangi dengan surface-nya si spati tulung itu menjadi unity. Unity dalam bentuk lengkungannya kan. Nah ini pun si statis ini dia juga secara naturalnya dia melengkung. Jadi dia itu cocok sekali. Ya. Sepertinya dia juga ada balance-nya. Dari yang di belakang sama yang di depan itu dia balance. Lalu saya akan tambah satu yang namanya asira itu sebagai pelengkap. Karena disini di atas semua sudah sangat menarik. Di bawahnya ini kan kosong. Jadi disitu kita kasih sesuatu. Ya. Nah jadi deh. Jadi rangkaiannya ini. Nah harus begini ya. Ini tidak boleh dua kakinya. Harus satu. Saya tidak tahu disini kelihatan dua atau tidak. Tapi nanti di foto studio akan saya atur lagi. Supaya dia tidak kelihatan dua. Oke. Ya. 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 Depan nggak nih. Ya. Jadi dia flowing. Ada yang ke depan. Ini ke depannya. Ada yang ke belakang. Sangat dinamis sekali. Oke. Jadi dia sederhana sekali. Kelihatannya sangat gampang ngerangkai ini. Cepat ya saya tadi ngerangkainya. Karena saya udah rangkai dulu. Sebab mencari-carinya itu lama. Nanti kalau saya mulai rangkai. Mulai dari mencari-mencari. Saya videokan. Itu keburu ngantuk. Ya. Itu mencari-mencarinya itu makan waktu. Nah setelah dapat itu. Saya rangkai dulu. Lalu saya buka. Saya demo-in lagi di sini. Di video-video saya itu kadang-kadang. Saya demo kalau Jiuka itu langsung ya. Belum pernah saya rangkai sama sekali. Saya langsung rangkai. Tapi kadang-kadang. Ada juga rangkaian yang saya sudah rangkai dulu. Ya. Seperti kalau ada ornamen-ornamen. Itu saya harus pelajari dulu. Supaya tidak gagal kan. Nah. Itu nanti baru saya ulang. Tetapi ada juga yang saya langsung praktekkan. Kalau Jiuka Simputai itu. Sepertinya saya harus praktekkan dulu. Sebab itu mencari-mencarinya itu cukup makan waktu. Nah. Karena sudah saya ulang. Maka teman-teman lihatnya gampang sekali ya. Cuma tiga macam. Gitu ya. Padahal. Itu harus direka-reka dulu. Ya. Kira-kira seperti itu. Yang namanya Jiuka Simputai itu seperti itu. Dia itu cantik. Sederhana. Karena pakai bahannya juga tidak banyak. Ya. Dia lebih bagus memang pakai bahan dari kebun-kebun. Karena di kebun itu nanti dia. Kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang liukan-liukannya cantik. Ya. Jika suka dengan channel saya. Silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Maaf.